Intro Indah dan permai Dimana penduduknya semangat mencari ilmu dan gigih dalam bekerja Penduduknya terbiasa menjaga kerukunan dan gemar berkotong royong Semua penduduk memanfaatkan kesuburan tanahnya Sehingga tercipta kesejahteraan dan kekayaan yang berlimpah ruang Dalam kedamaian dan ketentraman di desa Nyuron Terhembus sebuah kabar Adanya monster misterius yang dengan kejam Senang memporak-porandakan dan menghancurkan setiap desa yang mereka temui Kabar itu menyebutkan sekelompok monster tersebut bernama Puka Yang memiliki pasukan tak terhitung jurnanya Puka memiliki senjata rahasia yang merusak dan menghancurkan tatanan peradaban Dan kehidupan seluruh prosok negeri Yang sampai kabar itu berhembus Tak satupun orang menemukan senjata penangkalnya Di suatu hari penduduk desa Nyuron sedang beraktifitas seperti biasanya Pergi bertani, mengebala ternak, dan anak-anak bermain dengan riang gembira di halaman rumah Tiba-tiba langit dengan secepat kilat berubah menjadi gelap Angin bertiup kencang Keadaan itu menciptakan kedidakpastian dan kecemasan di hati segenap penduduk desa Nyuron Benar adanya Secara tiba-tiba muncul sekelompok pasukan berwajah seram dengan cepat merasuk desa Inikah pasukan monster Puka yang terkena kejam itu? Penduduk desa dihinggapi pertanyaan itu dalam hati Menjadikan semakin muncul ketakutan dan keputusasaan disanubari mereka Para pasukan Puka dengan cepat dan tak terduga menyerang pertahanan gerbang utama dengan mudahnya Menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka Merobohkan bangunan dan merusak pertahanan desa Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan kekejaman pasukan Puka Yang melanda dengan senjata dan kekuatan yang tak terkelahkan Semua penjaga desa dan penduduk yang berada di gerbang utama pertahanan desa terdiam Terpana melihat serangannya begitu dahsyat Mata nanar, gigi bergemetar, lutut lunglahi penuh kebingungan Dan tanpa daya serta kosong tanpa tahu harus berbuat apa Namun di antara mereka terdapat seorang penduduk bernama Busi Yang dengan cepat mendeteksi ancaman berani mengambil tindakan pertama Dengan senjata yang dimilikinya Ia menantang pasukan Puka yang berubah bentuk menjadi naga Menciptakan kisah baru dalam pertarungan antara kebaikan dan kegelapan Busi dengan cekatan menancapkan perdangin salah satu naga pasukan monster Puka Sambil berteriak berusaha menyadarkan penduduknya untuk melawan Tanpa disadari banyaknya serangan monster naga Puka menyebabkan Busi kewalahan Sehingga kepalanya terkena hantaman ekor naga Dalam keadaan setengah sadar Busi teringat bagaimana pertama kali ia datang ke desa sebagai seorang pelancong Dengan langkah penuh keberanian datang untuk berdagang di desa Nyuron Pengalaman melintasi berbagai tempat telah memberikan Busi wawasan mendalam tentang dunia Sehingga menjadikannya seorang pedagang ulum Ia mengenakan berbagai barang dan ide baru kepada penduduk desa Kehadiran Busi membawa angin segar bagi penduduknya Yang selalu bersemangat mencari ilmu dan ingin maju Semangat itulah yang menyebabkan Busi mencintai desa dan penduduknya Yang akhirnya ia memilih untuk menetap Rasa cinta itulah yang menyebabkan Busi rela dan bergelora Tanpa mengenal putus asa melawan monster-monster Puka Sementara Busi bertarung dengan pasukan Puka Sapi sang kepala desa dengan sigap mengevakuasi penduduk Yang bisa ia selamatkan ke tempat yang aman Tidak hanya di gerbang utama Nyatanya pasukan Puka telah menyerang dan mengepung desa dari berbagai alam Di waktu yang bersamaan muncul seorang satria bernama Provi Pria berkepala dingin dengan semangat juang yang membara Menjadi sinar harapan bagi penduduk desa Begitu terdengar teriakan ketakutan penduduk dan lonceng peringatan Dengan segera dia mengambil kuda terbaik bangsal miliknya Tidak perlu Provi menggunakan cambuk untuk membuat kuda putih itu berlari dengan cepat Ketika Provi melompat dan naik ke punggung kudanya Lalu meneruskan dengan mengepakan kakinya ke tubuh kuda Kuda putih tersebut langsung meloncat dan berlari dengan penuh tenaga Kuda putih dengan kaki panjang dan otot kuatnya Seolah-olah tahu apa yang Provi inginkan Berlari dengan cepat seakan-akan melayang di jalan desa Seakan-akan kuda putih itu meminjamkan sayap yang tidak dimiliki oleh Provi Provi sudah belajar bahwa tidak perlu menggunakan cambuk untuk membuat kudanya berlari cepat Karena tindakan tersebut hanya akan menyakiti dan membahayakan kudanya Dengan keahlian dan ketangkasannya dalam berkuda Serta keterampilan menggunakan pedangnya Provi dengan percaya diri melawan pasukan Puka Provi dengan penuh keyakinan menghadapi pasukan Puka Dia memegang erat pedang panjangnya Meskipun panjangnya setengah tinggi tubuhnya Tidak menghambat kemampuannya mengendalikan kuda putih tersebut Saat Provi bertemu dengan pasukan Puka Dia melambaikan pedang tajamnya kepada segenap tenaga untuk merobek tubuh monster Ayunan kuat pedang panjang tersebut dipadu dengan kecepatan kuda putih yang menerjang Mampu membuatnya dengan satu gerakan memotong tubuh pasukan Puka Sebagai hasil dari usaha yang panjang dan berliku Provi memperoleh kemampuan tersebut Terlihat seolah takdir Tuhan memberikan jalan kemudahan atas usahanya yang keras Tuhan dan alam semesta sepertinya mendukung kemunculan sosok satria yang gagal, tampil, dan berani Provi adalah anak seorang pandai besi yang tak hanya mahir dalam seni bela diri Ia tak pernah menyenyakkan waktunya Setiap pedang yang telah selesai dibuat ayahnya selalu ia mainkan Berkali-kali ia berlatih berpedang dan berkuda Berkali-kali pun juga ia gagal Terluka akibat goresan pedang yang ia layangkan Dan terjatuh dari kuda yang ia tunggang Ayahnya selalu berkata kepada Provi Bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses Sehingga tidak ada kata pantang penyerah dalam diri Provi Hingga kini pedang yang dimiliki Provi dengan panjang setengah tinggi badannya Bukan hanya simbol keahlian bela dirinya Tetapi juga wujud dari perjuangan dan dedikasinya untuk terus belajar dan berkembang Melalui berbagai latihan dan bimbingan dari ayahnya yang menjaksana Provi mempertajam kemampuan Dalam keadaan genting tersebut Seorang pramu obat bernama Kasto Melihat sebagian pasukan puka Berubah-rubah bentuk menjadi naga garang yang menyeramkan Kasto memahami bagaimana harus menaklukan Dan mengendalikan naga tersebut Karena ia mempunyai senjata kujang unik Yang mampu menjinakannya Lalu Kasto mengambil tindakan cepat menggiri naga-naga yang telah dijinakannya Untuk menyerang balik pasukan puka lainnya Dengan senjatanya mengubah naga garang menjadi jinak Ia menjadi teringat saat Kasto sedang mencari bahan remuan obat Ia tiba-tiba menemukan seekor elang yang terluka Kasto mengeluarkan kujang uniknya Untuk menjinakkan dan mengobati luka elang dengan ramuannya Setelah elang itu sembuh dan jinak Ia beri nama Sudra Jinaknya pasukan-pasukan naga puka Menyebabkan raja puka murka Sehingga menurunkan pasukan utama monster puka Yang lebih tangguh dan keji Yaitu manusia setengah kuda Untuk ikut menyerang Pasukan utama tersebut menendakan raja monster puka Akan segera turun tangan memimpin serangan Dan benar Raja monster puka benar-benar muncul Menyemburkan api dari mulutnya Sehingga Banyak rumah hancur terbakar Meninggalkan jejak kepiruan di tanah yang sebelumnya Semua melarikan diri dari ketakutan Tidak ada asa dan semangat berjuang Mempertahankan desa yang sebelumnya aman Tentera Sejahtera Dan berperanagan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada asa dan semangat berani menemukan Seorang bernama Ami tertegun melihat desa yang selama ini indah dan damai yang ia tinggali kini berubah. Matanya berkaca-kaca, termenung melihat rumah-rumah hancur terbakar, menyisakan kesedihan yang sangat mendalam baginya dan penduduk desa. Ami percaya bahwa surga sudah ada di dunia yang kita pijak, hanya saja banyak dari kita tak menyadarinya. Sejak kecil Ami suka menjelajah di seluruh sudut desa, dia menemukan banyak hal yang menurutnya ajaib dan indah. Air terjun yang cantik dengan pohon rindang di sudut, serta kolam-kolam yang terbentuk alami terhiasi air berwarna biru. Dia terbiasa berenang di sana. Setiap kali menuju ke surga kecil itu, seringkali dia jumpai burung-burung kecil berwarna-warni yang bersiul, bernyanyi, ataupun bunga-bunga wangi dengan warna cerahnya yang sedang dihinggapi kupu-kupu yang memperlihatkan kecantikan dan paduan warna yang sangat memesona. Ami tak rela, surga dunia yang setiap hari membuatnya bahagia dan bersyukur, hancur luluh lantak. Jiwa optimis dan semangat Ami timbul karena pemikiran bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan tujuan. Dan manusialah yang menentukan apakah akan mempertahankan keindahan dunia atau membiarkannya rusak. Dengan semangat juang membara dan penuh keceriaan, Ami membangkitkan semangat penduduk desa untuk kembali berjuang melawan monster puka dan pasukannya. Pembawaan Ami yang menyenangkan, baik hati, dan ramah yang disukai penduduk sehingga memberikan dampak positif. Suara Ami menggelegar, memberikan semangat kepada penduduk, dan berhasil semangat juang penduduk muncul kembali. Mereka membulatkan tekan untuk maju lagi melawan pasukan puka. Sementara itu, sapi sang pemimpin desa yang tegas, dengan rela dan terus hati, kembali ke desa setelah mengevakuasi penduduk. Dengan lantangnya, ia memberikan arahan dan semangat kepada penduduk desa untuk tetap tenang. Meskipun kepanikan melanda di seluruh penjuru desa, kehadiran dan kepemimpinan sapi membantu meredakan kecemasan. Sudah sejak lama, sapi mempunyai jiwa melayani penduduk desa sepenuh hati. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari, tanpa ada penyesalan diri. Ia tak rela melihat kancuran desa dan muncur rasa solidaritas untuk ikut berjuang bersama para kesatria lainnya. Ia berkata, Kita harus bersatu! Di tengah gemuruh keputus asaan yang menghimpit, Saffi mengumpulkan busi, kasto, profi, dan ami, membawa mereka ke tetua desa yang bijaksana bernama Lebus. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, meramu kekuatan mereka, dalam sebuah pertempuran terakhir melawan Puka. Dengan mantra-mantra yang terucam, terciptalah sebuah kekuatan luar biasa. bersatu sebagai satu kesatuan, kelima kesatria desa itu berfusi menjadi raksasa singa yang disebut Starleed. dengan gabungan kekuatan yang mengagumkan, Starleed melibas serangan Puka yang semakin ganas. Api berkobar, tanah bergetar, dan langit terasa seperti ikut bersimpati dengan nasib desa Nyuruk. Raja monster Puka yang semula merasa tak terkalahkan, kini mendapatkan dirinya dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar. Dalam pertarungan yang mendebarkan, Starleed berhasil mengangkat Puka dengan telak. Penduduk desa bersorak-sorai mengeluk-elukkan kelima kesatria yang telah melindungi desa dengan keberanian, ketulusan, keahlian, dan sikap pantang menyerah. Mereka berjanji akan tetap bersama, bahu-membahu, melindungi, dan membangun desa kembali agar damai, tentra, maju, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!